Pedang angin berbisik jilid 60. Api membakar Wong Ren Fu, dibantu dengan arak yang sudah bekerja sejak tadi, api nafsu pun membakar habis, menghabiskan seluruh sisa pikiran sehat dan sopan santunya. Apa yang terjadi hari itu bisa dibayangkan sendiri oleh pembaca. Ketika api sudah puas membakar, yang tersisa hanyalah penyesalan. Hari-hari penuh penderitaan, didera perasaan berdosa tapi juga rindu, antara ingin bertemu dengan rasa malu untuk bertemu. Sejak hari itu, baru hari inilah keduanya kembali bertemu. Oh, Murong Yun Hoa sudah selesai membenahi pakaiannya, perlahan dia menyentuh lengan Wong Ren Fu, menyadarkan pemuda itu dari lamunannya. Dengar, Deng Tao sudah mempermainkan kita semua. Tapi lebih dari itu, kekuasaan seorang Wulin Mengzhu tidak boleh berada di tangan orang seperti dia. Demi kebaikan banyak orang, kita tidak boleh ragu. Orang mungkin akan menilai sinis kita berdua, mempertanyakan motivasi kita, ujar Murong Yun Hoa dengan suara sedikit bergetar. Kemudian dia pun menjatuhkan diri dalam pelukan Wong Ren Fu, dengan sendu dia memohon, kakak, lindungi aku, beri aku kekuatan. Salah satu kerum menaklukan lelaki, adalah dengan membuat dia merasa jadi seorang pahlawan. Semakin wanita tampak tak berdaya, lelaki pun semakin berdiri gagah berusaha membela. Semakin cantik wanita itu, semakin tuluslah dia berusaha membela. Semakin tangguh wanita yang memohon perlindungan padanya, semakin berbesar hatilah dia. Di masa itu, di antara sekian wanita Murong Yun Hoa yang dipandang tercantik. Di antara sekian banyak wanita, Murong Yun Hoa yang dikenal paling bijak dan kuat. Dan sekarang dia tampil lemah tak berdaya, memohon perlindungan pada Wong Ren Fu. Siapa bisa menyalahkan Wong Ren Fu, bila dia lupa pada persahabatan? Jika rasa percaya sudah hilang, persahabatan pun mati dengan cepat. Bila wanita sudah terlibat, tidak jarang lelaki lupa pada sahabat. Jauh di sana, di luar kota Jiang Ling, seorang lelaki yang rasa persahabatannya sudah teruji oleh waktu dan tantangan hidup, sedang bergerak dengan hati-hati, menggunakan lebatnya pepohonan dan rimbunnya dedaunan, untuk bergerak dalam bayang-bayang, menjelajahi isi hutan. Z. H. U. Yan Yan bergerak dengan sangat hati-hati, sebelum dia bergerak, terlebih dahulu dia akan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada orang yang akan melihat gerakannya menuju ke tempat persembunyiannya yang berikutnya. Bergerak seperti itu tentu saja menghabiskan waktu yang sangat lama. Antara mereka yang tersebar, berjaga-jaga di tempat yang tersembunyi, beradu kesabaran dengan dia yang bergerak perlahan, menembus penjagaan. Mungkin umur Z. H. U. Yan Yan yang sudah matang, membuat dia lebih sabar dibanding lawan-lawannya. Sebuah pertarungan tanpa jurus, tanpa pedang, namun setiap saat nyawa bisa melayang. Beberapa kali kesabaran Z. H. U. Yan Yan membuahkan hasil, matanya yang tajam mengawasi keadaan menangkap gerakan dari mereka yang berjaga. Mungkin pinggul yang pegal, pantat yang terasa tebal, mungkin ada serangga yang menggigit atau sekedar bosan diam berjaga. Tapi gerakan. Mereka itu membuat keberadaan mereka tertangkap oleh mata Z. H. U. Yan Yan yang tajam. Semakin lama, penjagaan semakin rapat, hingga akhirnya pada satu titik, Z. H. U. Yan Yan pun dipaksa untuk menyerah. Tidak dilihatnya jalan untuk masuk lebih dalam lagi tanpa membunuh beberapa penjaga, sementara dia tidak ingin keberadaannya diketahui orang. Z. H. U. Yan Yan tidak boleh tahu jika ada orang yang sedang mengamati gerak-geriknya. Sadar akan hal itu, Z. H. U. Yan Yan pun damdiam menghela nafas dan memuaskan dirinya dengan mengamati apa yang bisa dia mati. Menjelang tengah hari, satu per satu orang mulai berdatangan. Dari tempatnya yang tersembunyi, Z. H. U. Yan Yan pun mulai menghitung dan mencatat. Pertemuan ini begitu rahasia, penjagaannya begitu ketat. Mereka yang datang, entah sendirian atau dalam kelompok kecil semuanya punya nama dalam dunia persilatan. Tidak dilihat jumlahnya yang sedikit lebih dari jumlah jari tangan, karena setiap orang memiliki pengaruh yang besar dan bisa menggerakkan puluhan hingga ratusan orang. Keringat dingin pun membasahi punggung Z. H. U. Yan Yan. Tapi, kejutan belum habis sampai di situ, seperti yang sudah mereka duga, Z. H. U. Yan Guang yang kuang, artinya jelas keduanya bekerja sama. Kejutan terbesar justru datang, setelah kedatangan mereka berdua. Sekelompok Bingsu Sao Lin datang sembari mengawal Sao Wang Gui yang terikat rat di tengah mereka. Kemudian tiga orang Bingsu Ni dari En Mei menyusul datang. Dua orang tetua dari Hoasan, dengan kedudukan hanya selapis di bawah Ksun Syaoma turut pula datang, menyusul tiga orang tetua partai pengemis. Tampaknya hanya dari pihak kudang saja yang tidak seorang pun diundang dalam pertemuan ini. Bukan hanya berkeringat dingin, sekarang ZH Uyanyan dibuat menjadi pening melihat siapa-siapa yang hadir dalam pertemuan ini. Dan dua orang terakhir yang menghadiri pertemuan rahasia itu, lebih-lebih lagi membuat dia tak mengerti, Wong Renfu dan Murong Yunhua. Sebenarnya apa yang terjadi, jangan-jangan, orang yang mengumpulkan mereka semua ini sesungguhnya adalah Ding Tao sendiri. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu sendiri, ZH Uyanyan tidak bisa tahu. Tempatnya terlalu jauh dari pertemuan diadakan dan penjagaan terlalu ketat untuk menyusup diam-diam. ZH Uyanyan hanya bisa menunggu. Pertemuan itu bubar, sembari bertanya-tanya dalam hati. Masa kanding Tao hendak menggerakkan orang melawan udang? Tapi jika tidak demikian, mengapa di antara sekian banyak undangan, hanya udang yang tidak mendapatkan undangan? Jika pertemuan ini begitu penting, mengapa Ding Tao sendiri tidak hadir? Atau jangan-jangan orang-orang terpenting, seperti Tetua Ksun Xiaoma, Ketua Bai Chung Ho, Bik Su Hong Zhen, Pendeta Chong San dan Ding Tao sendiri sedang membahas soalan ini? Atau mungkin sengaja tidak bergerak untuk mengelabdobi mata orang? Begitu banyak pertanyaan, pada akhirnya ZH Uyanyan sampai pada satu pemikiran. Yaitu menemui saudaranya yang telah lama tidak diatemui. Pendeta Chong San mungkin bisa memberikan jawabannya. Setidaknya, dengan bertemu, ada beberapa kemungkinan yang bisa dicoret. Sekaligus dia bisa memberikan peringatan seandainya benar udanglah yang menjadi sasaran. Menunggu mereka bubar, ternyata membutuhkan kesabaran yang jauh lebih besar. Apalagi dengan pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul, perasaan bahwa dirinya sedang berpacu dengan waktu, membuat dia semakin sulit bersabar. Namun ZH Uyanyan memiliki watak dasar yang penyabar. Ditambah ketekunan berlatih untuk menahan diri dan menjaga semangat selama puluhan tahun, meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran, ZH Uyanyan tetap bersembunyi dengan sabar. Pertemuan itu berlangsung cukup lama, dengan pendengarannya yang tajam ZH Uyanyan bisa mendengar beberapa kali ada sorakan yang cukup keras, meskipun hanya sayup-sayup sampai di telinganya. Dari suara yang dia dengar ZH Uyanyan pun bisa memperkirakan di mana pertemuan itu dilaksanakan. Meskipun demikian apalah gunanya bagi dia, toh tetap saja dia tidak bisa pergi mendekat dan ikut mendengarkan dengan jelas isi pertemuan itu. Matahari pun sudah condong ke arah barat, ketika satu per satu, peserta pertemuan itu pergi meninggalkan tempat. ZH Uyanyan pun mendekam saja di tempat dia bersembunyi, apalagi dia sadar orang-orang macam Zhong Wixia ada di sana. Ketauan sama artinya dengan kematian. Setelah seluruh peserta pertemuan itu pergi menghilang, ZH Uyanyan masih mendekam tidak bergerak. Benar saja, menunggu beberapa lama, sekali lagi serombongan orang pergi dari hutan itu, melewati tempat persembunyiannya, mereka ini tentulah orang-orang yang ditugaskan untuk berjaga tadi. Setelah hutan kembali sepi, ZH Uyanyan masih menunggu beberapa lama lagi. Menjelang sore hari, barulah dia berani bergerak, sedemikian berhati-hatinya dia, itulah ZH Uyanyan, orang pertama dari enam sahabat pengikat enam perguruan besar. HMM, tentu yang lain sudah mulai berkhawatir, pikir ZH Uyanyan. Teringat dengan saudara-saudara dan muridnya, maka dia pun bergegas pergi, bergerak dengan ringan, berkelebatan di antara pepohonan. ZH Uyanyan masih bergerak ke arah lain beberapa lama, sebelum mengambil arah menuju ke jalan besar. Muncul di titik lain dari jalan besar itu, barulah dia berjalan cepat dengan langkah panjang-panjang menuju ke Jiyangling. Tidak berapa lama kemudian, mereka bertujuh pun sudah berkumpul di sebuah ruangan kecil, di dalam toko yang mereka beli beberapa bulan yang lalu. Dengan mendetail ZH Uyanyan menyampaikan apa yang dia lihat dan dengar. Tidak banyak memang, tapi apa yang dilihat ZH Uyanyan memberikan gambaran, tentang skala gerakan yang sedang mereka hadapi ini. Dengan wajah sedikit pucat cantai Jiyang menggelengkan kepala tak percaya dan berujar, mendengar penuturan. Saudara Yanyan, seakan-akan seluruh tokoh dunia persilatan tertumpah di Jiyangling. Lebih ngerinya lagi, tidak akan ada orang yang merasa aneh melihat hal itu, mengingat pesta pernikahan Hulin Mengzhu, Ling Tao akan diadakan dalam waktu dekat ini, sambung huban dengan wajah serius. Aku akan pergi menemui Chong San diam-diam, masalah ini harus secepatnya dibuat terang, jika tidak aku tidak akan bisa tidur dengan tenang, ucap ZH Uyanyan menyampaikan pemikirannya. Keenam orang yang lain pun mengangguk setuju, Wong Sulin sejak tadi sudah kehilangan kekuatan untuk mengucapkan sepatah katapun. Apa yang diceritakan ZH Uyanyan, jelas di luar perkiraannya. Gerakan yang dilakukan ZH Uyanyan sungguh terlampau besar, melampaui kekhawatiran-kekhawatirannya selama ini. Usul ZH Uyanyan untuk menemui pendekta Chong San memberi dia satu harapan baru. HMM, menurutku, ada kemungkinan besar ketua Hong San juga tidak mengetahui hal ini. Sao Lin memang terlihat besar dan kokoh dari luar. Tapi sesungguhnya yang ada di dalam. Tidaklah seharmonis apa yang terlihat di luar. Justru jumlah anggota yang terlalu besar ini, menimbulkan adanya fraksi-fraksi dalam Sao Lin. Berbeda dengan udang yang lebih kecil, namun lebih kuat kekeluargaannya, ujar Hong Ti sambil berpikir. Saudara Yanyan, jika kau pergi menemui pendekta besar Chong San, aku pun akan pergi menemui biksu besar Hong Zhen, sambung dia setelah berpikir sejenak. Kukira kau benar. Semoga saja pergerakan rahasia ini sepengetahuan Ding Tao dan mereka berdua. Jika demikian beres sudah urusannya. Tapi bila tidak, ujar ZH Uyanyan menggantung, tak sanggup membayangkan apa yang terjadi jika tidak demikian halnya. Perasaanku tidak tenang, besar kemungkinan semuanya ini terjadi di luar tahu mereka, ucap Susan R. sambil menghela nafas berat. Tidak ada yang menjawab ucapan Susan R., mereka semua termenung dengan dada terasa sesak ditekan oleh ketegangan dan perasaan buruk oleh peristiwa yang akan datang. Kapan kalian berdua akan pergi menemui biksu Hong Zhen dan pendekta Chong San, tiba-tiba Pang Bok Si bertanya, memecahkan keheningan. Hong Ti dan ZH Uyanyan saling berpandangan beberapa saat. Kemudian ZH Uyanyan menjawab dengan tegas, malam ini juga. Dengan tiga kata itu, selesailah pertemuan mereka. Meskipun tidak juga membubarkan diri, namun tidak ada pula yang mengucapkan sepatah katapun. Mereka bertujuh sudah kehilangan nafsu untuk berbicara ataupun untuk makan. Tidak lama kemudian ZH Uyanyan menutup metu dan mulai bermeditasi. Segera yang lain pun berturut-turut mengikuti apa yang dilakukan ZH Uyanyan. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu malam tiba dan hati mereka terlalu kisruh untuk memikirkan langkah-langkah lain yang perlu dilakukan. Apalagi mengingat jumlah kekuatan mereka yang terlalu kecil jika dibandingkan dengan persekutuan yang dibangun oleh ZH Uyanyan. Malam pekat, bulan sabit hanya seleret tipis, bintang-bintang pun ditutupi awan, ketika Hong Ti dan ZH Uyanyan bergerak diam-diam mendekati penginapan tempat rombongan dari Saolin dan Wudang menginap. Sebagai tokoh besar, tentu saja Partai Pedang Keadilan menyediakan tempat yang terbaik bagi tokoh-tokoh enam perguruan besar. Sebuah penginapan terkenal di Jiang Ling di sewa seluruh kamarnya, untuk menyediakan tempat bagi rombongan dari enam perguruan besar. Tapi dari enam perguruan hanya empat yang menempati penginapan tersebut, Hong Tong dan Kun Lun memilih tempat penginapannya sendiri. Tempat yang kosong akhirnya disediakan bagi partai pengemis dan beberapa tokoh kenamaan lain. Suasana begitu sunyi, tapi samar-samar terdengar suara orang membaca sutra Buddha. Hong Ti memberi tanda pada ZH Uyanyan, suara Hong Zhen tentu sangat diakkenal, belasan tahun hidup bersama di biara, ada selirip terasa rindu, tapi urusan besar sedang menunggu. Perlahan dia bayangan itu pun bergerak mendekati sumber suara pelantun sutra Buddha. Kamar biksu besar Hong Zhen terletak di utara bangunan dengan jendela menghadap ke jalan besar. Setelah sampai di depan jendela, mereka berdua pun berdiri diam, ragu-ragu untuk sesaat lamanya. Hong Ti baru saja hendak mengetuk daun jendela ketika dia mendengar biksu besar Hong Zhen. Berhenti melantunkan sutra. Gerakan tangannya pun terhenti, sekali lagi ragu hendak mengetuk atau tidak. Dari dalam terdengar suara biksu Hong Zhen, Ayung, Amen, kalian berdua, pergilah berjaga di depan pintu. Dua orang biksu muda yang disuruh keluar oleh biksu Hong Zhen itu pun selain berpandangan, bertanya-tanya dalam hati, namun dengan patuh mereka pergi keluar meninggalkan biksu Hong Zhen sendirian di kamar. Biksu Hong Zhen mengikuti kepergian mereka dengan senyum di kulung, keduanya adalah generasi baru yang berbakat, juga berkepribadian baik. Dia memaruh harapan yang besar pada dua orang itu. Setelah pintu kamar ditutup rapat, biksu Hong Zhen pun dengan tenang mengambil dua buah cangkir dan menuangkan teh, kemudian duduk bersilah dengan tenang di salah satu kursi yang ada. Kemudian dengan suara lembut menelusuk telinga dia memanggil Z.H.U. Yan Yan dan Hong Ti yang berada di luar. Sahabat di luar, jika hendak berkunjung, kenapa tidak segera masuk, dua cawan teh manis sudah kusediakan untuk kalian berdua? Mendengar suara biksu besar Hong Zhen itu, Z.H.U. Yan Yan dan Hong Ti saling berpandangan dengan senyum di kulung. Tanpa ragu lagi, mereka berdua mendorong daun jendala yang tak terkunci dan masuk ke dalam. Kakak, ujar Hong Ti dengan suara tertahan. Ketua Hong Zhen, ujar Z.H.U. Yan Yan dengan sopan sembari memberi penghormatan. Melihat mereka berdua, tak urung biksu besar Hong Zhen yang sudah matang dalam olah batin itu terguncang juga. Bukan oleh rasa takut dan khawatir, tapi oleh rasa rindu dan sayang pada saudara mudanya yang telah lama menghilang. Ah, kalian berdua, tentu ada masalah yang penting hingga kalian datang menemuiku. Baiklah, cepat duduk dan ceritakan masalah kalian, ujar biksu besar Hong Zhen, meskipun suaranya sedikit bergetar namun dengan cepat dia berhasil menguasai perasaannya. Mendengar penjelasan Hong Ti dan Z.H.U. Yan Yan yang secara bergantian menyampaikan penemuan mereka, wajah biksu besar Hong Zhen pun sedikit menegang. Hatinya merasa tidak enak, sebuah bayangan buruk melintas di benaknya. Saudara Yan Yan, adik Hong Ti, berita yang kalian sampaikan ini sungguh mengejutkan. Apalagi ada anak murid Sao Lin yang berani membawa keluar Sao Wang Gui di luar tahuku. Menurutku dugaan adik Hong Ti ada benarnya, diam-diam di dalam Sao Lin ada yang bekerja untuk orang keluar. Ini sungguh memalukan dan mencemaskan, ujar biksu besar Hong Zhen dengan hati rawan. Lalu apa yang harus kita lakukan kak? Tanya Hong Ti pada biksu besar Hong Zhen. Kalian tunggu di sini sebentar, aku akan meminta amin memanggil kakakmu pendekta Chong San kemari, ujar biksu besar Hong Zhen pada Hong Ti dan Z.H.U. Yan Yan. Amin kau dengar pembicaraan kami, tanya biksu Hong Zhen pada amin yang berjaga di depan pintu. Dengar guru, jawab amin. Bagus, pergilah, ucap biksu besar Hong Zhen singkat saja. Menurut kakak, apa tujuan gerakan ini sebenarnya? Tanya Hong Ti. Tunggu, biarlah kita tunggu sampai saudara Chong San datang, ujar biksu besar Hong Zhen. Hong Ti pun terpaksa menahan diri, baik dia dan Z.H.U. Yan Yan tidak berani mengajak biksu besar Hong Zhen bicara lagi, karena biksu besar Hong Zhen tampaknya juga larut dalam perenungannya. Tidak menunggu berapa lama, pendeta besar Chong San pun masuk ke dalam ruangan. Dari wajahnya terlihat dia pun mendapatkan perasaan yang tidak enak dari kejadian malam ini. Ah, adik Yan Yan, saudara Hong Ti, angin apa yang membawa kalian kemari, sapanya dengan senyum lembut di wajah, meskipun disertai selapis kekhawatiran. Ceritakan semuanya, ujar biksu besar Hong Zhen sebelum kembali diam dalam renungannya. Hong Ti dan Z.H.U. Yan Yan pun kembali mengulang apa yang tadinya mereka sampaikan pada biksu besar Hong Zhen sebelumnya. Pendeta Chong San pun mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sedikit pun dia meragukan keterangan-keterangan yang diberikan kedua orang itu. Setelah mereka berdua selesai bercerita, pendeta Chong San tidak segera memberikan tanggapan, seperti juga biksu besar Hong Zhen dia justru larut dalam pemikirannya sendiri. Hong Ti dan Z.H.U. Yan Yan hanya bisa saling berpandangan dan menunggu. Mereka pun menaruh kepercayaan penuh pada dua orang itu. Alis keduanya ikut berkerut, mencoba ikut merenung, namun beban yang menekan perasaan mereka cukup berat membuat keduanya sulit berpikir. Tapi keduanya sudah cukup matang pula, melihat apa yang dilakukan biksu Hong Zhen dan pendeta Chong San, membuat mereka sadar. Persoalan boleh besar, tapi perasaan harus dapat dikendalikan, pikiran harus dapat ditenangkan, dengan demikian baru bisa berpikir jernih. Kesadaran tidak boleh goyah, pun bila dalam merenungkan persoalan tentu muncul kekhawatiran. Menghelah nafas dalam-dalam keduanya berusaha menenangkan hati dan ikut berpikir. Cukup lama mereka berempat duduk dalam diam, ketika biksu Hong Zhen menegakkan badan dan menghelah nafas, hampir berbarengan pendeta Chong San, Z.H.U. Yan Yan dan Hong Ti melakukan hal yang serupa. Wajah mereka tampak kelam, tidak ada senyuman di sana, jelas situasinya sangatlah buruk dalam pandangan mereka berempat. Bagaimana menurut ketua berdua, tanya Hong Ti pada akhirnya. Biksu Hong Zhen dan pendeta Chong San saling berpandangan sejenak, Biksu Hong Zhen yang kemudian menjawab lebih dahulu, delapan dari bagian tentu Uling Meng Zhehu, ketua Ding Tao yang menjadi sasaran. Zong Nge Iksia dan orang-orangnya menyembunyikan hal ini dari kami berdua, tentu dia memiliki rencana yang tidak baik, tapi bagaimana dia bisa membuat orang dari berbagai golongan bergerak bersama, kukira ada pegangan yang kuat, sambung pendeta Chong San. Sementara dari pihak kita sendiri, hanya segelintir kecil yang benar-benar bisa dipercaya, ujarnya lagi. Hong Ti dan Zhehu Yan Yan mengangguk setuju. Waktunya begitu dekat, sementara apa sebenarnya rencana mereka belum begitu jelas, apa yang bisa kita lakukan, tanya Hong Ti. Melihat keadaannya, persiapan mereka tentu sudah sangat matang, meskipun ketua berdua ikut campur pun, Zhehu Yan Yan ragu untuk melanjutkan. Tidak apa, kenyataannya memang demikian, jika mereka sudah berani bergerak, tentu kekuatan kami berdua pun sudah diperhitungkan. Artinya entah mereka memiliki siasat untuk mengikat tangan kami berdua, atau jumlah kekuatan di sisi mereka, jauh lebih besar dari yang ada di pihak kita, lanjut Bik Su Hong Zhe dengan tenang. Jadi, bagaimana? Kembali Hong Ti bertanya. HMM, kita harus bersikap waspada namun luis, siap menghadapi segala perubahan keadaan dan tidak terpaku pada rencana tertentu, jawab Bik Su Hong Zhe. Ada satu hal yang bisa kita persiapkan dari sekarang, ujar pendekta Chong San. Benar, jawab Bik Su Hong Zhe pula. Zhehu Yan Yan dan Hong Ti hampir bersamaan berkata, persiapan untuk melarikan diri. Benar, keadaan jelas tidak menguntungkan, kemungkinan besar, apa yang akan kita hadapi nanti berada di luar jangkauan kita. Jika itu benar, kita harus menyiapkan jalan. Mundur dari sekarang, kata Bik Su Hong Zhe dengan satu kepastian. Persoalan besar belum hilang, tapi setidaknya sekarang ada pegangan tentang apa yang bisa dan harus mereka berbuat. Perasaan Zhe Hu Yan Yan dan Hong Ti pun jadi jauh lebih mantap. Mereka berempat pun kemudian sibuk membahas lebih jelas mengenai persoalan yang ada di depan dan persiapan menjelang pernikahan Ding Tao. Yang membuat bertanya-tanya dan membuat kita semakin sulit menentukan siapa lawan dan siapa kawan, adalah kehadiran istri dan sahabat Ding Tao dalam pertemuan rahasia itu, ujar Hong Ti. Benar, untuk memberi kisikan pada Ding Tao pun jadi tidak mudah. Jika kita memberikan kisikan tanpa memberitahu keterlibatan istrinya, maka ada kemungkinan dia akan menyampaikan masalah ini pada istrinya sehingga lawan Tau rahasianya telah bocor. Di lain pihak jika kita berkata bahwa istrinya terlibat, tentu dia tidak percaya pada perkataan kita, Keluh Zhe Hu Yan Yan. HMM, tampaknya jalan Ding Tao tidak akan mudah, semoga kita bisa membantunya melewati kesulitan ini. Adik Yan Yan, Kau ingat baik-baik, jika keadaan sangat buruk dan baik udang maupun Sao Lin tidak bisa bergerak bebas, kau antarkanlah ketua Ding Tao ke sebuah desa di luar perbatasan. Nama desa itu, desa Hotu, kemudian carilah seorang tabib di desa itu, ceritakan apa yang terjadi di sini, ujar pendeta Chong San sebelum mereka berpisah. Aku mengerti, apakah ada petunjuk lain? Jawab Zhe Hu Yan Yan. Tidak ada, hanya sekali lagi ingat baik-baik, bahwa dia ke desa itu, hanya jika Sao Lin dan udang tidak bisa bergerak bebas. Aku berharap Sao Lin dan udang bisa mengimbangi gerakan tersembunyi ini, tapi aku khawatir, bila dugaanku benar, tidak akan banyak yang bisa kami lakukan, ujar pendeta Chong San sambil menghela nafas. Baiklah kalau begitu kami pamit pergi dahulu, ujar Zhe Hu Yan Yan kemudian memberi hormat, demikian juga Hong Ti. Pendeta Chong San pun menepuk-nepuk pundak Zhe Hu Yan Yan. Adik, hati-hatilah dalam bertindak, meskipun mati sebagai. Pahlawan berarti hidup tidak sia-sia. Namun hidup tetaplah sesuatu yang lebih berharga daripada kematian. Jika ada waktu, kalian datanglah ke Gunung Budang, ada tempat untuk kalian bernam di sana. Tentu saja. Jawab Zhe Hu Yan Yan dengan tenggorokan tercekat. Kakak, aku pergi, ujar Hong Ti. HMM, pergilah, tampaknya kehidupan di luar biara lebih sesuai untuk dirimu, ujar Bik Su Hong Zhen sambil tersenyum simpul. Hong Ti membelai rambutnya yang panjang dan menyengir lebar, hehehe, ya, entah apa aku akan tahan jika harus kembali dalam biara. Hektometer, hektometer, yang penting adalah batin yang bersih. Daripada terlampau sibuk memperhatikan aturan untuk tubuh tapi lupa menjaga kejernihan hati. Boleh saja sekarang kau berhenti jadi seorang biarawan, hanya ku harap jangan lupa pada hal-hal yang prinsip, nasihat Bik Su Hong Zhen pada Hong Ti. Hong Ti pun mengangguk dengan serius, nasihat kakak, tentu akan selalu kuingat. Hahaha, sebenarnya ku rasa tidak perlu aku menasihatimu. Aku percaya akan kebersihan hatimu, sungguh aku sebenarnya rindu dengan kekonyolanmu, Saolin jadi terlalu sepi tanpa lawakanmu. Tapi sudahlah, tidak ada gunanya membicarakan masa lalu, tentang masa depan, ku kira undangan saudara Chong San perlu kalian pikirkan, hatiku mengatakan, awan gelap akan menyelimuti dunia persilatan. Bahkan Saolin pun. Tampaknya tidak luput darinya, ujar Bik Su Hong Zhen sambil mendorong pergi Hong Ti dengan lembut. Mendengar ucapan Bik Su Hong Zhen itu, suasana hati Z.H.U. Yan Yan dan Hong Ti pun jadi sendu. Baiklah kami pergi, ucap mereka berdua. Dalam sekejap, bayangan mereka pun sudah ditelan kegelapan malam. Setelah mereka berdua pergi, Bik Su Hong Zhen berpandangan dengan pendeta Chong San. Sahabat, tampaknya sosok gelap yang menghantui tidur kita akhirnya muncul juga, ujar Bik Su Hong Zhen dengan nada sedih. Ya, pada kejadian di kaki gunung Chong San, aku sempat berharap semuanya tuntas sudah, tapi bahkan pada waktu itu pun, perasaan bahwa ada kegelapan yang sedang menunggu dan menjalin jaring-jaringnya tidak hilang dari hatiku, jawab pendeta Chong San. Perasaanku semakin kuat, bahwa semua kejadian beberapa puluh tahun terakhir, mulai dari isu-isu mengenai ambisi Ren Zuo Chan, munculnya pedang angin berbisik, menghilangnya Ji Yong, kematian beberapa orang tokoh, bersatunya Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui, semuanya berkutat dan berpusar pada satu orang atau satu organisasi saja, kata Bik Su Hong Zhen. Apakah Bik Su Hong Zhen setuju, bila ku katakan bahwa sosok itu sepertinya berasal dari keluarga Murong, tanya pendeta Chong San. Demikian kah perasaan pendeta, tanya Bik Su Hong Zhen. Ya, saat ini tidak ada pegangan yang pasti, tapi perasaanku berkata demikian, jawab pendeta Chong San. Beberapa lama Bik Su Hong Zhen diam, kemudian berujar. Sepertinya perasaan pendeta benar, jika Murong Yun Hoa kita letakkan di posisi itu, maka banyak kejadian aneh dalam dunia persilatan yang bisa dijelaskan. Entah sudah berapa lama dia membangun jaring di sekitar kita, bahkan Sao Lin pun tidak luput darinya. Semakin lama aku memikirkannya, hatiku semakin ngeri untuk menghadapi hari-hari di depan. Heh, golok di depan mat mudah dihindari, panah gelap dari belakang lebih berbahaya, ujar pendeta Chong San singkat. Demikianlah, maka di luar taunya Ding Tao dan Hoa Ying Ying, menjelang pernikahan mereka berdua, sebuah jebakan sedang disiapkan. Sedangkan di luar taunya mereka yang sedang membangun jebakan itu, ada pula kekuatan yang mencoba menggagalkan rencana mereka. Namun Murong Yun Hoa, Zhong Weixia dan Guang Yang Guang, terbukti memang pantas jadi orang-orang nomor satu dalam dunia persilatan. Rencana mereka matang dan teliti, serta dilaksanakan dengan sangat berhati-hati. Akhirnya tiba juga hari yang dinanti-nanti oleh banyak orang, masing-masing dengan tujuannya sendiri. Pagi itu Ding Tao sudah berdan dan rapi, meskipun ini adalah kali kedua dia menikah, dengan istri yang ketiga, tetap saja jantungnya sedikit berdebar menanti datangnya waktu untuk bertebu pengantin wanita. Di kamar dia berdua saja dengan Tabib Sao Yang Yang hari ini menjadi wali bagi dirinya. Beberapa pengikutnya yang lain baru saja keluar menuju gedung tempat akan diselenggarakannya pernikahan Ding Tao. Memandangi Ding Tao yang sudah tumbuh dewasa dan sekarang menjadi orang nomor satu dalam dunia persilatan, berbagai macam perasaan berkecamuk dalam hati Tabib Sao Yang. Tabib Sao, mengapa kau melamun saja? Harusnya justru aku yang banyak melamun hari ini. Ujar Ding Tao menggodat Tabib Sao Yang ketika dilihatnya Tabib Tua itu menatap dirinya dengan pandangan entah kemana. Mendengar ucapan Ding Tao, Tabib Tua itu pun tersenyum. Hahaha, aku hanya membayangkan, betapa cepat waktu berlalu, rasanya baru kemarin aku menyuruhmu mencari akar-akaran. Sambil mengangkat tangannya setinggi pinggang dia menyambung, tinggimu baru segini, tiba-tiba sekarang kau sudah jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang. Tiba-tiba Tabib Sao Yang tampak sedih dan terdiam. Melihat itu Ding Tao jadi terharu, dia berpikir, tentu Tabib Sao Yang teringat oleh keadaannya yang tidak berputera, Tabib Sao, hari ini kau menjadi waliku, tapi sejak dulu, dalam hati kau memang sudah kupandang sebagai pengganti orang. Itu aku. Mendengar perkataan Ding Tao, Metu, Tabib Sao Yang membasah, dengan sedih dan haru dia mengelus kepala pemuda itu. Ding Tao tentu saja merasa heran, namun juga terharu melihat perhatian orang begitu besar pada dirinya. Tiba-tiba Tabib Sao Yang mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan memberikannya pada Ding Tao. Simpan ini baik-baik, jangan sampai ada orang yang melihatmu menyimpannya, ujarnya dengan sungguh-sungguh. Tabib Sao, apa ini? Tanya Ding Tao ingin tahu dan juga heran. Anak Tao, kau bilang kau anggap aku ini ayahmu, ujar Tabib Sao Yang. Ya, benar, Tabib Sao, percayalah aku tidak bermain-main saat mengatakan itu, ucap Ding Tao tulus. Aku percaya, kalau benar demikian, lakukanlah apa yang aku suruh ini, simpan baik-baik bungkusan ini, mungkin bisa membantumu, sekali lagi Tabib Sao Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun masih merasa heran, Ding Tao pun segera menyimpan bungkusan itu di bagian dalam bajunya tanpa banyak bertanya lagi. Melihat Ding Tao sudah menyimpan bungkusan itu, Tabib Sao Yang tampak sedikit lega. Ayolah, sudah waktunya kita pergi. Jika tidak para tamu tentu akan terlalu lama menunggu, ujar Tabib Sao Yang dengan senyum di wajah. Melihat Tabib Sao Yang terlihat lebih ceria, hati Ding Tao pun jadi lega, Tabib Sao benar, ah, dadaku jadi berdebar-debar. Tapi ayolah, diiringi dengan tawa dari Tabib Sao Yang, mereka pun pergi menuju ke gedung tempat pernikahan akan dilaksanakan. Sembari berjalan terlihat ada pikiran yang membebani hati Tabib Sao Yang, baru beberapa langkah mereka berjalan, ketika di sekitar mereka sepi dari orang tiba-tiba Tabib Sao Yang berkata, Anak Tao, seandainya aku memintamu melepaskan kedudukanmu sebagai wulin mengzuhu dan pergi membawa Ying Ying pergi ke desa kecil, jauh dari kota, hidup sederhana sebagai seorang petani. Apakah kau akan mendengarkan permintaanku itu? Ding Tao melihat ke arah Tabib Sao Yang dengan alis terangkat. Tabib Sao, kenapa bertanya demikian? Ditanya demikian, Tabib Sao Yang tergagap, eh, ah, tidak apa, hanya ingin tahu saja, dulu kehidupan seperti itulah yang kubayangkan ketika kau beranjak dewasa. Ding Tao Mernung sejenak kemudian menjawab, seandainya bisa, tentu aku akan memilih jalan itu. Tapi sejak aku secara tidak sengaja, menemukan pedang angin berbisik, tampaknya jalan hidupku sudah ditentukan akan menjadi beda dengan keinginanku. Awalnya demi mengemban tugas dari guru. Semakin lama, semakin banyak jerat hutang budi dan harapan orang, yang tidak mungkin aku lepaskan begitu saja. Bukan karena aku menginginkannya, tapi aku tak mungkin mengkhianati cita-cita bersama demi keinginanku pribadi. Tabib Sao Yang mendesah sedih dan Ding Tao pun ikut mendesah sedih. Kaki Tabib Sao Yang terasa berat, apa yang akan dihadapi Ding Tao dia sudah tahu. Tentu saja dia tahu, bukankah dia termasuk orang kepercayaan keluarga Murong yang disusupkan ke dalam keluarga Wang. Bahkan disusupkan sejak dia masih muda. Kepada keluarga Murong dia terikat oleh hutang budi, bahkan berhutang nyawa. Kepada Ding Tao dia merasakan kasih seorang ayah kepada anaknya. Sejak dia bekerja dalam keluarga Wang, dia sudah menjaga hatinya dari segala perasaan simpati kepada orang-orang dalam keluarga Wang. Meskipun dia bersikap baik kepada setiap orang, tapi dalam hatinya dia sudah membangun sebuah tembok bagi mereka. Tak akan dia menangisi kepergian mereka. Tapi Ding Tao berbeda, tak pernah dia berpikir Ding Tao kecil akan menjadi seorang tokoh besar dalam dunia persilatan. Seorang tokoh besar yang punya arti untuk dimanfaatkan dan harus disinkirkan jika menjadi berbahaya. Itu sebabnya tidak ada tembok terbangun di antara dirinya dan Ding Tao. Setiap manusia membutuhkan hangatnya kasih sayang, entah lewat hubungan keluarga atau persahabatan. Tabib saw yang menutup pintu itu terhadap semua orang, jauh dalam hatinya tentu saja dia menderita. Hingga hadir Ding Tao kecil, seorang anak yatim piatu yang dididik dengan keras oleh orang tuanya. Untuk mengerti budi dan kewajiban. Tabib saw yang jatuh hati pada pandangan pertama. Hatinya yang kosong tiba-tiba terisi dengan kehangatan. Dia bukan seorang peramal, tak dapat dia tahu, bahwa pada akhirnya dia harus ditempatkan di situasi yang memilukan hatinya. Bukan hanya kesetiaan pada keluarga murong yang menahan lidah tabib saw yang, tapi juga betapa rapat dan betapa kuat sesungguhnya keluarga murong. Sungguhpun dia ingin melepaskan Ding Tao, dia juga tidak melihat jalannya. Jika Ding Tao melawan, maka setitik kecil harapan dia untuk menyelamatkan Ding Tao mungkin akan hilang pula. Sebuah bungkusan dia berikan pada Ding Tao, segenap harapannya agar pemuda itu selamat, ada dalam bungkusan itu. Selama hari ini bisa dilewati tanpa Ding Tao mati oleh pedang, pemuda itu masih punya harapan. Dengan pemikiran ini, langkah kaki tabib saw yang jadi lebih mantap. Segenap yang dia bisa lakukan, sudah dia lakukan. Anak Tao, tersenyumlah sedikit, jika tidak nanti Ying Ying kira kau bersedih menikah dengannya. Atau jangan-jangan memang benar demikian? Kata orang satu istri saja sudah cukup untuk membuat pusing seorang laki-laki dan sekarang. Kau malah hendak menikahi istri yang ketiga, ujar tabib saw yang ketika melihat wajah sedih Ding Tao. Digoda demikian, Ding Tao pun tersipu malu, tabib saw, kau bisa saja. Malu, tapi setidaknya sekarang wajahnya sudah ceria kembali. Dengan senyum di wajah, Ding Tao berjalan menuju ke gedung tempat perayaan akan dilakukan. Jauh sebelum memasuki gedung, dia disambut oleh para tamu, menerima ucapan selamat, membalas salam dan segala keramaian yang biasa ditemukan dalam perayaan pernikahan. Di antara puluhan pengunjung yang tidak mendapatkan tempat di dalam gedung, terselip tujuh orang yang mengawasi kedatangan Ding Tao dengan hati bergebar. Mengkhawatirkan nasib dari pemuda itu, juga nasib Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San yang berada di dalam gedung. Meskipun dua orang itu memiliki ilmu silat tanpa tanding, tapi di dalam sana, ada berapa jumlah lawan dan ada berapa jumlah kawan semuanya masih gelap. Setelah melewati sekian banyak orang, akhirnya sampai juga Ding Tao di ruang utama, kedatangannya segera disambut oleh orang-orang terdekatnya. Mereka yang sudah berjuang sejak awal hingga sampai kedudukan Ding Tao yang sekarang ini. Mana, pengantin wanitanya, apakah sudah tiba? Tanya Wong Xiaho dengan wajah memerah sudah terlalu banyak minum arak. Hahaha, masa ketua Ding Tao yang hendak menikah, tetua Wong yang lebih dahulu tidak sabar untuk bertemu dengan pengantin wanitanya, sahut futong sambil tertawa terbahak-bahak. Chowli yang hanya menggelengkan kepala melihat itu semua, ada sedikit rasa iri dalam hatinya, tapi yang sedikit itu pun cepat-cepat dia sinkirkan. Bagaimanapun juga, jika tidak ada Ding Tao, sampai sekarang mungkin dia masih menelusuri ganggang sempit di Wuling dengan hati acuh-ta'acuh melihat orang-orang di sekelilingnya. Demikian di Ding Tao merasa berbahagia, dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, satu pandangan, satu cita-cita. Ada Chowli yang, pendetali Ucun Chow, Ma Songkwan dan Chilin He, Wong Xiaho, Chen Wuxi, Futong, San Gao dan San Liang, Kin Bayu dan ayahnya Kin Hun dan masih ada puluhan orang lainnya lagi yang berkumpul di sekeliling Ding Tao. Untuk beberapa lamanya mereka tertawa riang, sebelum perlahan-lahan sadar, betapa senyap suasana dalam gedung itu. Hanya mereka saja yang terdengar suara tawanya. Kesadaran itu datang perlahan, diikuti dengan perasaan seram yang merayapi hati mereka sedikit demi sedikit. Tanpa ada yang mengatur, setiap orang berdiri membentuk lingkaran, menghadap keluar, memandangi wajah-wajah dingin yang mengepung mereka. Tidak semuanya mengepung mereka, setidaknya ada sekelompok kecil, yaitu mereka yang datang dari Wudang dan Shaolin, tapi sisanya memandang mereka seperti sekelompok serigala memandangi mangsanya. Suara Biksu Hongzhan yang berwibawa, seketika itu juga, terdengar bergaung rendah memenuhi ruangan, ada apa ini? Sudahkah kalian semua kehilangan akal? Mengapa sikap kalian tiba-tiba berubah dalam sekejap mata? Atau jangan-jangan kalian semua sudah merencanakan sesuatu? Zong Wixia sebagai orang yang paling senior dalam kumpulan itu maju ke depan dan menjawab pertanyaan Biksu Hongzhan, Biksu Hongzhan, tidak salah kalau kau mengatakan kami sudah merencanakan ini semua. Memang kami sudah berencana untuk menangkap seorang pengkhianat, penipu, pembunuh anak-anak dan orang tua, seorang bertopeng kebaikan namun busuk di dalam. Orang ini sangat berbahaya bagi dunia persilatan, oleh karena itu kami semua sepakat untuk menangkapnya. Sebenarnya kami ingin membunuhnya, tapi karena seseorang, kami memutuskan, cukup asalkan orang ini ditahan sehingga tidak bisa lagi membahayakan orang lain, sambung Zong Wixia setelah berhenti sejenak. Begitu mendengar perkataan Zong Wixia, Biksu Hongzhan dan pendekta Chongxan pun bisa meraba apanya, yang akan terjadi sebentar lagi, tapi dua tokoh itu memang sudah matang batinnya, tak mudah tergoncang dengan berbagai macam bahaya. Suara Biksu Hongzhan pun tetap tenang saat bertanya dan menegur Zong Wixia. Ketua Zong Wixia, siapa orangnya yang kau maksudkan? Kuharap kalian tidak sembarangan menuduh orang, tanpa bukti yang jelas, ujar Biksu Hongzhan dengan tegas.